Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Ye Chen membuka tubuhnya yang mendominasi, berevolusi menjadi tongkat abadi-abadi, dan menusuk pintu raksasa itu dengan satu tongkat, menghancurkannya berkeping-keping. Engah! Yang Maha Tinggi mendapat serangan balasan, darah muncrat dengan deras, dan dia terjatuh sepenuhnya. Ayo senior, ganti tempat. Ye Chen berkata dengan tenang, keabadian menjadi sungai, menyapu yang Maha Tinggi, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Muncul kembali adalah ilusi di akhir zaman dahulu kala. Kegelapan kuno, luas dan tak terbatas, lebih menakjubkan daripada surga tertinggi. Setidaknya, makhluk tertinggi biasa tidak akan berani masuk, kecuali mereka telah menguasai kultivasi atau menyadari keabadian, mereka akan mati jika masuk. Saya bertanya, apakah dua orang terbang? Semua kaisar mengangkat mata mereka, mata mereka berayun ke kiri dan ke kanan sepanjang sinar cahaya, memandang ke arah akhir dunia kuno. Itu Ye Chen, dia akhirnya kembali. Takut bukan hanya dia, tapi ada orang lain di dalam tubuh, perpaduan abadi? Sungguh mengherankan. Kaisar mengucapkan setiap kata kepadaku, meskipun hanya sesaat, itu dianggap benar. Kaisar dunia bawah, setelah pertempuran, kamu dan aku bisa ngobrol. Kata-kata berkabut datang dari atas langit berkabut di antara semua makhluk tertinggi yang hadir, hanya Kaisar Hades yang bisa mendengarnya. Zao Yun. Ketika Kaisar Hades mendengar ini, jantungnya berdetak kencang, mengetahui siapa yang mengirim pesan kepadanya. Benar, itu Zao Yun. Jika dia harus menghancurkan yang maha tinggi, dia pasti akan turun dan mengobrol dengan Kaisar Hades tentang urusan keluarganya. Salahku. Kaisar Hades berbicara dengan nada yang agak serius, penuh rasa bersalah yang tak ada habisnya. Rasa bersalah itu ada pada Zao Yun. Pada tahun dan bulan tertentu di masa lalu, sebagai Kaisar, ia justru berkomplot melawan keturunan dari luar alam semesta. Zao Yun tidak menjawab. Perhitungannya mungkin tidak disebutkan, tapi operasi Kaisar Hades memang membuatnya cukup tidak nyaman. Bencana yang tidak terduga. Jangka waktu 500 tahun tertutup debu. Sebelum dan sesudahnya, darah dan air mata, dia kehilangan terlalu banyak dan terlibat dalam terlalu banyak hal. Ledakan, ledakan. Saat berbicara, Ye Chen dan Yang Maha Tinggi jatuh ke dalam ilusi yang paling dalam. Tidak heran ada pergerakan besar di surga. Dewa ilahi, Kaisar Huang dan Hongyan tiba-tiba muncul seperti pelangi, semuanya muncul di akhir dunia kuno. Begitu dia memasuki matanya, dia melihat Ye Chen. Makhluk tertinggi keluarga tubuh suci masih begitu mempesona, dan gayanya masih begitu mempesona. Bagaimana mungkin? Mata Tai Sang Tian menonjol dan pupil matanya menyusut, melihat ilusi tak terbatas dengan rasa tidak percaya. Makam ini cukup memuaskan. Ye Chen datang dari keabadian, dengan sembilan garis abadi terukir di alisnya satu demi satu, dan kecemerlangan ilahi berkembang. Yang Maha Tinggi ketakutan, berbalik dan lari. Namun ilusi tidak memiliki batas dan terputus oleh keabadian, tidak ada cara untuk melarikan diri. Ding datang. Ye Chen berkata dengan tenang, kuali ilahi ilusi sebesar gunung turun dari langit. Engah. Yang Maha Tinggi menumpahkan darah dan dihancurkan hingga tubuh ilahinya runtuh, hukum yang sempurna tidak dapat menandingi kuali abadi. Tentu saja, dia menonjol dan berdiri dengan paksa. Saat dia berdiri teguh, sebuah menara abadi terbang dari langit dan menyelimuti dirinya. Merusak. Sang Maha Tinggi menjerit dan keluar dari menara, namun bertemu dengan pedang abadi dan hampir diserang hidup-hidup. Mulai saat ini, dia tidak pernah berdiri teguh lagi. Ye Chen selalu dominan di zaman kuno dan modern, dia memiliki kekuatan supernatural yang tak tertandingi dan hanya bisa dihancurkan selamanya. Engah. 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 Tubuh Maha Tinggi yang menyedihkan dan berlumuran darah dibentuk kembali lagi dan lagi, dan diledakkan lagi dan lagi. Itu abadi di depan mata, dan tidak dapat diganggu-gugat dengan segala cara. Apa yang disebut hukum sempurna tidak dapat menghancurkan keabadian, juga tidak dapat itu menyakiti Ye Chen. Di alam semesta. Hong Yan King Yu adalah seorang penonton, dan dia dapat melihat bahwa asal-muasal Taishang bukanlah milik alam semesta ini. Keabadian yang sempurna. Mata dihuang dalam, dan dia tahu bahwa Ye Chen dalam keadaan gabungan, dan ada orang lain di dalam dirinya. Di mana adikku? Dewa itu mengerutkan kening dan melihat Ye Chen dan alam semesta luar tertinggi, tetapi bukan permaisuri. Yang patut diakui adalah permaisuri masih hidup. Meski masih hidup, namun ia telah terjatuh dari jabatan kaisar Huang, hal ini terlihat dengan melihat alam semesta. Merak permaisuri Huangdi menekannya, dan dia terlalu lemah. Dengan kata lain, tidak ada Huangdi di surga dan surga sekarang, dan tidak ada lagi yang dapat mendukung pemandangan tersebut. Harga yang sangat mahal. Para kaisar menghela nafas, terutama mereka yang berada di tingkat puncak alam kuasi desolat, yang merasakannya dengan sangat jelas. Tahta permaisuri digantikan oleh tahta Ye Chen. Tidak ada yang tahu apakah pertaruhan menakjubkan ini layak dilakukan. Berhentilah melihatnya dan carilah terobosan. Yang tertinggi tua berkata dengan tenang, lalu menutup matanya. Permaisuri telah turun pangkatnya, dan alam semesta ini telah meninggalkan posisi kaisar yang kosong. Dunia luar tidak bisa dibiarkan memimpin, jadi setiap orang yang berada di dekat puncak hutan belantara harus berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi hal ini. Biarkan permaisuri kembali ke tahta Huangdi? Jelas itu tidak mungkin. Sangat sulit untuk menebus kehancuran diri sendiri. Akankah tahta kaisar Huang diserahkan kepada Ye Chen? Namun jika dia belum mencapai level kultivasi, dia takut jika terlambat, dia mungkin akan disusul oleh dunia luar. Kini, kami hanya bisa mengandalkan mereka. Jauh dilubuk hati, generasi iblis suci tersenyum dengan tenang, dan permaisuri memotong dirinya sendiri dengan pisau, dan dia mengetahuinya. Justru karena mengetahui bahwa dirinya penuh dengan drama. Tidak ada Huangdi di dunia, ketika iblis menyerbu dunia dan seluruh alam runtuh, dia benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat menghentikan laju kehancuran surga, panglima tertinggi rakyat jelata, ekaristi tertinggi. Berhentilah membuat masalah, itu masih jauh dari cukup. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Itu hanya masalah waktu. Dia diblokir dan tidak lagi peduli berapa lama jangka waktu ini. Sekelompok sampah. Sejauh ini, belum terlihat ada setan yang menyerang Kishya. Sejauh ini saya tidak dapat menemukan surga, apa yang kamu lakukan untuk makan? Jika dua kaisar terpencil mendengar ini, mereka pasti akan memberi mereka tipuan, he, dotui. Kamu bilang kami ini sampah, tapi kamu malah lebih sampah lagi. Ini benar, jika iblis suci dari generasi sebelumnya tidak memulai perang sebelumnya, mengapa Dao Surgawi berada dalam situasi yang memalukan? Ah, di tengah ilusi, raungan keengganan yang maha tinggi keluar, sedih dan marah. Mantan Dao Surgawi telah berlutut. Tuan yang dulunya maha kuasa terpaku pada ilusi oleh tombak perang abadi. Melihatnya sekarang, dia sangat menderita. Tidak ada bentuk manusia yang tersisa, hanya separuh tubuh yang tersisa. Darah dan tulang yang terbuka diwarnai dengan cahaya abadi yang terang, mencegah terbentuknya kembali ke kacauan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu tombak perang abadi. Ye Chen naik ke langit tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lihatlah sudut mulutnya, ada darah yang mengalir keluar, terlalu mudah untuk dikalahkan, tetapi terlalu sulit untuk ditekan. Meskipun keabadian itu sempurna, ia juga terluka. Namun, ini semua kekanak-kanakan, abadi, abadi, dan dapat pulih dengan cepat. Saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan menyerah. Memintanya. Ye Chen mendengus dingin, dan membuka dunia kecil di tubuh Taishang dengan satu telapak tangan, mengeluarkan tungku tembaga dan pedang dewa, salah satunya adalah tungku tembaga abadi, dan yang lainnya adalah pedang ilahi tertinggi, itu adalah senjata kaisar huang asli. Selain itu, ini adalah harta karun. Tidak ada makhluk tertinggi yang tidak memiliki jalan surga, dan dia adalah orang yang benar-benar kaya di dunia. Dia memiliki batu suci, ramuan, dan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah merampok begitu banyak dewa, tetapi tidak satupun dari mereka yang sebaik satu dewa tertinggi ini adalah harta karun ilahi. Dia tidak membunuh yang maha tinggi, jadi menjaganya tetap berguna. Semua kaisar berdiri dari nada suara Yechen, jelas bahwa sesuatu telah terjadi saat melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Kegelapan yang tak terbatas bukanlah milik alam semesta manapun. Dengan kata lain, itu adalah ilusi yang berada di luar alam semesta dan termasuk dalam tingkat kosmik, jauh dari sebanding dengan yang ada di alam semesta, tidak memiliki konsep waktu atau ruang, semua hukum di dunia hanyalah hiasan. Jauh di dalam kegelapan, sungai mengalir. Itu seharusnya sungai ilusi, kuno dan perubahan-perubahan kehidupan, bukan air sungguhan, tetapi dengan suara ombak, saya tidak tahu di mana sumbernya, dan saya tidak tahu ke mana tujuannya, itu membentang dan membentang dalam kegelapan, menjadi sentuhan terindah. Dari mana asal sungai itu? Tuhan tahu. Sungai kepalsuan penuh kutukan dan kehabisan nafas. Itu Yechen dan Zhaoyun. Tidak terlalu beruntung, begitu dia meninggalkan alam semesta, dia terkena cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Setelah semuanya selesai, kita akan terpisah selamanya. Sebelum dia bisa berdiri teguh, dia tersedot ke dalam sungai ilusi yang aneh ini. Bukan apa-apa, yang penting aku tidak kuat berdiri. Apa yang disebut sikap goyah itu seperti dua orang pemilik tanah, satu di kedua sisinya terjatuh? Tepat ketika saya menarik nafas, ombak besar menerpa saya, dan saya tersapu jauh ke dalam, saya tidak tahu lagi ke mana saya dibawa oleh ilusi. Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada yang berfungsi di sungai. Jelas bahwa ada keabadian, tetapi tubuh tidak dapat distabilkan, dan hukum serta kelompok unsur Tao telah menjadi lelucon. Zhao Yun baik-baik saja. Tapi itu adalah Ye Chen, yang wajah besarnya sehitam arang. Ini sangat aneh. Pertama kali saya kembali ke Zhao Yun Universe, saya menghadapi dampak ledakan alam semesta. Kali ini masih belum berjalan dengan baik. Saya tahu bahwa di luar alam semesta ada ilusi gelap, tetapi saya tidak tahu apakah ada sungai yang aneh. Aku bahkan tidak bisa diam. Fakta membuktikan bahwa Anda harus berhati-hati saat menyeberang, jika tidak Anda akan tenggelam jika tidak hati-hati. Engah, engah. Saat berbicara, saya mendengar suara dua orang muntah darah lagi. Sekali lagi, kenapa kamu bilang lagi? Bukan berarti sungai ilusi terlalu jahat, terkikis oleh kekuatan aneh, tidak ada rasa sakit, tapi terus mengeluarkan darah. Engah, engah. Yang juga batuk darah adalah di Huang dan Hongyan yang hidup di zaman kuno. Ketika tubuh kudus makmur, keduanya makmur, bila rusak, keduanya rusak. Kali ini, tidak terkecuali Zee, tubuh kedua benda suci itu meledak menjadi abu di tempat. Dewa itu buru-buru melangkah maju dan membacakan mantra untuk menyegel mereka berdua. Meski begitu, itu tidak bisa menghentikan kekalahan kedua jiwa, dan api jiwa sangat redup. Menjadi hayalan. Inilah tiga kata yang diucapkan di Huang dan Hongyan sebelum tertidur. Bencana. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada Yechen, saya tahu bahwa Suanyuan dapat menyelamatkan mereka. Sang dewa melambaikan tangannya, membuat mereka berdua hayalan. Tak perlu dikatakan lagi, kedua jiwa yang kala itu benar-benar berhenti, tergantung dalam ketiadaan, bergoyang tertiup angin. Orang-orang kehilangan keberuntungan? Dewa bergumam, adiknya turun pangkat, Yechen menderita bencana, begitu pula Kaisar Huang dan Hongyan. Lihatlah sungai kepalsuan. Yechen dan Zhao Yun masih berkeliaran di dalam. Mereka hampir tak terkalahkan di bawah Kaisar Huang. Setelah memasuki sungai ini, mereka menjadi bebek kering. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan magis, teknik rahasia, atau keabadian apapun. Di depan, sungai membelah. Meskipun Yechen dan Zhao Yun berusaha sekuat tenaga untuk menangkap satu sama lain, mereka masih tersebar dari kiri ke kanan. Rekan Tao, berdirilah teguh. Persetan dengan nenekmu. Saat itu, terdengar makian keras, dan kedua idiot itu terlempar semakin jauh, hingga mereka tidak bisa lagi mendengar teriakan satu sama lain. Tenang, sekarang seluruh ilusi menjadi sunyi. Namun suara gemuruh masih mengguncang seluruh dunia. Pertarungan antara Permaisuri dan Zizaitian belum berakhir. Itu adalah hari yang tragis di Zizaitian, sosok yang awalnya anggun dan anggun berlumuran darah merah cerah. Lihatlah Permaisuri, dia masih abadi. Penonton setia berkumpul dalam jumlah besar dan berdiri di seluruh langit berbintang dan langit berkabut. Saat menonton pertunjukan, mereka terkadang melihat ke samping dan melirik ke dalam ketiadaan, ingin melihat apakah yang maha tinggi akan kembali untuk bertarung lagi. Tidak bisa kembali. Ada dewa tertinggi yang mengelus janggutnya, sebelum menjadi dewa, dia seharusnya menjadi peramal, dan ramalannya sangat akurat. Pada awal momen persatuan abadi, Thaisang telah kehabisan keberuntungannya. Lalu bagaimana jika Anda telah melintasi alam semesta, Anda tetap tidak bisa lepas dari penindasan, keabadian yang sempurna bukanlah lelucon. Berapa banyak dewa yang terperangkap di reruntuhan dewa ini? Dewa tua mendecahkan lidahnya. Empat dari lima area terlarang dihancurkan, dan tiga dewa tertinggi memenggal diri mereka sendiri. Dua poin ini saja sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Sebagian besar dewa yang dihancurkan menyesalinya di jalan menuju neraka. Merusak. Terdengar suara gemuruh dalam kegelapan, penghalang abadi terbelah, dan Kuang Yingji adalah orang pertama yang keluar. Lalu datanglah Yao Chi, Dewa Bulan dan Kaisar Abadi. Sesuatu terjadi pada Ye Chen dan Zhao Yun, yang menyebabkan keabadian menjadi cacat dan penghalang tidak lagi memiliki kekuatan magis. Mereka keluar, dan barisan musuh terguncang. Zi Zaitian benar-benar dikalahkan, Tai Sang telah melintasi alam semesta, dan jika tidak terjadi apa-apa, dia akan ditekan. Tidak ada lagi yang melindungimu. Saat ini, ada terlalu banyak dewa yang diam-diam menarik diri dari tempat kejadian, menghilang ke dalam ketiadaan, dan melarikan diri ke alam liar. Kemana harus pergi? Kuang Yingji mendengus dingin dan mengejar Chang Miao dengan pedang ajaib. Dewa Bulan, Kaisar Abadi, dan Naga Ilahi Daozun semuanya juga memiliki niat membunuh, mengejar dan membunuh dewa dan iblis musuh. Yao Chi tidak pernah menganggur. Permaisuri dari Iswastelan yang datang dari seluruh dunia cukup mendominasi. Tidak peduli apa latar belakang Meng Dao, dia pasti akan melihat darah saat dia mengambil tindakan. Pertarungan ini bukan untuk Yechen, tapi juga untuk Permaisuri. Dialah yang datang melintasi alam semesta dan rela merampas tahta dirinya, harga yang harus dibayar sangat mahal. Ledakan, ledakan. Gemuruh pertempuran tidak hanya terdengar dari surga, tetapi juga dari para dewa, makhluk abadi, dan alam rendah. Ada perang di mana-mana dan pertumpahan darah di semua lapisan masyarakat. Itu masih merupakan pertarungan antara dewa dan dewa, melanjutkan perang antara dewa dan iblis hingga satu pihak hancur total. Berdengung Langit berdengung, dan air terjun bima sakti membentang melintasi langit, berubah menjadi cermin yang menopang langit. Dan Zizaitian menjadi pria di cermin. Cara ini aneh, cermin itu ilusi dan orangnya nyata, berdiri di dalamnya seperti berdiri di akhir zaman. Sang Permaisuri tetap diam dan melangkah ke dalam cermin ilahi. Pertarungan antara keduanya dimulai di cermin, dengan berkah bagi Zizi dan penindasan bagi Permaisuri. Tapi itu tidak masalah. Permaisuri begitu kuat sehingga dia terlalu kuat untuk Zizitian, bahkan jika dia ditekan, dia masih berada di atas angin. Di mana orang-orang, dewa tertinggi berkata dengan tenang, kamu dapat melihat dengan jelas. Jika kamu bertarung sendirian, kamu tidak akan cukup melihat di langit. Tidak lama setelah kata-kata itu diucapkan, cermin ilahi itu meledak, dan pecahannya runtuh menjadi gumpalan hukum. Zizitian terjatuh, dan bayangan berdarah itu menyilaukan. Lalu, ada Permaisuri, dengan tangan geokristalnya menjangkau melintasi langit, telapak tangan keabadian, dengan kuat menekan Zizitian. Semua dewa di dunia memandang ke atas. Semua orang ingin melihat apakah Permaisuri akan membantai mantan Dao Surgawi di depan semua dewa tertinggi. Teman kecilku, mohon maafkan orang lain jika perlu. Mudah untuk dikatakan. Kata Permaisuri dengan tenang, menyegel Zizitian ke dunia kecil abadi dengan jentikan tangannya. Dewa yang maha esah terbatuk-batuk. Jelas sekali, perempuan jelang itu tidak menunjukkan muka. Kenapa, masih ingin membawanya pulang untuk direbus? Apakah saya masih ingin memanggangnya? Ingin kamu mengurusnya? Permaisuri tidak menjawab, tapi ekspresinya dengan jelas menunjukkan apa yang dia katakan. Jika Anda datang ke sini dengan membawa pisau, Anda harus membawa kembali sejumlah harta karun. Surga gratis ini adalah harta karun. Kalau kamu mau dibunuh atau dipotong-potong aku dengan senang hati melakukannya, kalau kamu tidak terima, apa yang akan kamu lakukan? Ayo lakukan sesuatu padanya. Yang maha esah mengelus janggutnya dan menarik napas dalam-dalam kata apa, sangat serius. Alasan utamanya adalah gadis kecil itu terlalu kuat dan membuat kita kehilangan muka. Permaisuri menjadi tenang dan turun dari langit, memutuskan bahwa para dewa tidak akan mengambil tindakan. Dia sudah memahami alam semesta ini. Ada untung dan ruginya bersatu membentuk jalan surga, begitu aturan diubah, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Itu sebabnya dia berani menjadi kuat. Selama dia tidak mengganggu aturan dan alam semesta, para dewa tidak akan melakukan apapun padanya, kecuali bunuh diri. Langit berbintang, Yao Chi kembali, bermanifestasi dalam sekejap. Permaisuri melambaikan tangannya lagi dan membawa Yao Chi ke dunia kecil. Orang-orang dari seluruh dunia harus dibawa pergi untuk melintasi alam semesta lagi. Jalan impian Yao Chi juga bisa dilalui dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Sekali lagi, dia menghilang seperti mimpi. Setelah sekian lama, semua dewa di dunia belum menyelesaikan pikirannya. Sekarang mereka pergi, dan hukum surga tidak akan menghentikan mereka? Hentikan adikmu. Para dewa tertinggi tetap diam, dan wajah lama mereka menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Kehilangan dua dewa tertinggi. Alam dewa berada dalam kekacauan, empat area terlarang berada dalam reruntuhan, dan entah berapa banyak orang yang terkubur. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan, dan permaisuri yang telah melakukan perjalanan melintasi alam semesta kembali lagi, dia masih dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dengan darah mengucur dari sudut mulutnya, dan pipinya pucat dan tidak berdarah, dan bahkan keabadian. Berbintik-bintik. Ketika para dewa melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Tak perlu dikatakan lagi, sesuatu terjadi saat melakukan perjalanan melintasi alam semesta, dan melihat wujudnya, dia bahkan terluka. Dari mana asal sungai itu? Permaisuri mengabaikan jalan surga dan hanya bergumam pada dirinya sendiri. Di tengah sungai, dia tiba-tiba melihat sungai menghalangi jalan. Anda harus segera bersembunyi, jika tidak, Anda akan tertelan olehnya. Saya masih ingat ketika saya melintasi alam semesta ini sebelumnya, tidak ada sungai seperti itu, bagaimana bisa muncul? Teman kecilku, kamu akan menikah. Dewa tertinggi tidak jujur, jadi dia meletakkan tangannya di belakang tangannya dan memandang permaisuri sambil tersenyum. Permaisuri terdiam. Ada begitu banyak talenta di alam ilahi kita, Anda dapat memilih sesuka hati. Semua dewa tertinggi tertawa. Permaisuri meliriknya dan kemudian menutup matanya. Banyak bakat? Jangan konyol! Jika saya menemukan seseorang yang dapat menahan telapak tangan saya, saya akan mengambil nama keluarga Anda. Semua dewa tertinggi bergerak secara kolektif. Tampilan dan tindakan itu seolah mengatakan, jika seseorang membantu saya, saya dapat terus menyemprot. Memalukan, sangat memalukan. Tidak heran jika permaisuri manusia melihat ke samping, sebagian besar talenta di alam semesta ini musnah dalam pertempuran antara dewa dan iblis. Saat saya menonton kali ini, saya benar-benar tidak dapat menemukan siapapun yang dapat menahan adegan tersebut. Postur permaisuri lebih diam daripada suara, dan dia tidak takut pada siapapun yang setingkat. Jika tidak ada sungai yang menghalangi jalan, iblis akan rela mengesampingkan omong kosong ini. Semua dewa telah mati, ya? Apa wajahmu itu semua sangat memalukan? Para dewa di dunia tidak tahu kenapa. Melihat permaisuri berdiri dengan anggun dan tak bergerak, dia tidak tahu apa maksudnya. Namun, mata yang menatap permaisuri dipenuhi dengan rasa kagum. Orang yang kuat tidak akan membedakan antara diri kita dengan alam semesta, atau antara diri kita dengan musuh. Jika kita kuat, maka kita harus memiliki rasa kagum seperti itu. Dari mana asal sungai itu? Sang permaisuri masih bergumam, matanya meredup tak menentu, masalah ini terlalu aneh. Jika ingin kembali ke surga, Anda harus menunggu hingga sungai surut. Saya tidak tahu kapan dia berubah menjadi kenyataan dan menghilang sepenuhnya, sungai ilusi telah mengalir. Kali ini, aku benar-benar pergi. Tiadao menghela nafas, tidak dapat dipungkiri bahwa permaisuri sangat enak dipandang. Alam semesta ini sia-sia dan gelap. Berhenti, berhenti untukku. Saat itu gelap dan mati, namun sungai dipenuhi dengan makian dan jeritan yang membuat suara seseorang menjadi serak. Dia adalah kaisar ke-10 Chu. Bakat ini, yang jarang terlihat selama ribuan tahun, telah berenang di sungai ilusi untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Dilihat dari kejauhan, sungainya bergolak. Dan dia seperti sekor semut di lautan, terlalu kecil untuk dilihat. Rekan Tao, berdirilah teguh. Kata-kata Zhao Yun sebelumnya masih terngiang-ngiang di telinga Ye Chen. Berdiri kokoh. Bagaimana kamu bisa berdiri teguh? Jika dia mengepakkan sayapnya dengan putus asa, dia mungkin sudah lama tenggelam. Kamu tidak lebih baik. Ye Chen mengutuk diam-diam. Setiap kali dia keluar dari air, dia tidak pernah lupa untuk melihat sekeliling. Yang dia lihat hanyalah kegelapan tak berujung. Dia tidak bisa melihat Zhao Yun, apalagi di mana dia terhanyut oleh sungai. Momen melihat-lihat ini sangatlah singkat. Sebelum dia sempat mengambil nafas, gelombang palsu datang dan menghanyutkannya lagi. Sejujurnya, aku benar-benar tidak stabil. Rasanya seperti manusia yang tidak bisa berenang dan jatuh ke dalam ombak besar. Saya belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Ye Chen tidak hanya mengepakkan sayapnya, tapi juga mempelajari air sungai, itu bukan air asli, tapi terkondensasi oleh cahaya. Cahaya ini, seperti mimpi, membuatnya kesurupan. Itu semua masalah sepele, yang menjijikan adalah cahaya di sungai palsu itu selalu merusak tubuh. Iya, itu mengabaikan keabadian. Belum lagi keabadiannya belum lengkap, bahkan keabadian yang utuh pun mungkin tidak cukup. Hanya karena sungai ilusi ini setinggi alam semesta. Selama jenis kekuatan tertentu, bahkan cahaya, naik ke tingkat kosmik, itu adalah keberadaan tertinggi. Ye Chen pernah menelannya dengan paksa, yah, rasanya tidak enak. Bukan saja rasanya tidak enak, tapi juga tidak nyaman untuk ditelan, ketika dimuntahkan hanya setegup darah. 100 tahun lebih tua lagi. Ye Chen bergumam, jatuh ke sungai, dan masa hidupnya berlalu, dan kecepatannya tidak lambat. Jika Anda kehilangan 100 tahun kehidupan, bukankah itu berarti Anda telah berumur 100 tahun? Kalau terus begini, kalau tidak bisa keluar dari sungai pasti mati karena umurnya habis. Sungai-sungai mengalir. Jika ini bisa dianggap sebuah perjalanan, Ye Chen adalah turis yang tidak tahu ke mana tujuannya. Di sini, Permaisuri telah kembali ke surga. Awalnya, dia datang untuk membantu pertarungan kombinasi abadi, tetapi hanya di zaman kuno dia mengetahui bahwa yang maha tinggi telah ditekan. Dan Ye Chen tidak lagi berada di langit. Saya mendengar bahwa Ye Chen mengalami kecelakaan yang tidak diketahui ketika dia melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Di akhir dunia kuno, Permaisuri berdiri dengan anggun, memandang kesiasian dunia kuno. Apa yang Anda lihat adalah di huang dan hong yan sama-sama dalam keadaan roh primordial. Mereka masih bergoyang dengan sia-sia saat ini. Jika tidak dikunci oleh rantai rune, mereka mungkin sudah menghilang. Melihat api roh primordial mereka, itu sangat redup. Permaisuri terdiam, meski keduanya sengsara, setidaknya mereka masih hidup. Tubuh suci itu makmur dan rusak, fakta bahwa di huang dan hong yan masih hidup membuktikan bahwa Ye Chen masih hidup. Tak perlu ditanyakan, Anda tahu itu adalah sungai ilusi alam semesta. Bahkan ketika dia sedang menyeberang, dia hampir tertabrak, apalagi Ye Chen dan yang lainnya. Masih ada harapan bagi masyarakat umum. Setelah sekian lama, saya mendengar kata-kata dewa yang cukup serak. Memiliki. Permaisuri membuka bibirnya sedikit, selama rakyat jelata masih ada, masih ada harapan. Bolehkah aku kembali ke huang di? Aku tidak tahu. Sang permaisuri menggelengkan kepalanya sedikit, tapi cahaya harapan di matanya belum padam. Nasib rakyat jelata akan bertahan selamanya. Meskipun dia jatuh dari posisi kaisar huang, dan meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar huang lagi, ada banyak orang yang berada di kuasi kaisar huang di dunia, seperti para dewa, ru yan, dan raja tertinggi lama. Surga kuno, siapapun di antara mereka memiliki kemungkinan untuk naik tahta. Asalkan dengan menganugerahkan tahta huang di di hadapan wilayah luar, kita dapat menstabilkan posisi seluruh alam dan surga. Mungkin, kita bisa mencobanya di tempat yang tidak diketahui, kata sang dewa sambil berpikir keras. Itulah yang ku maksud, sang permaisuri jatuh ke dalam hayalan dan berdiri diam di depan di huang dan hong yan untuk waktu yang lama. Ini jelas merupakan reaksi balik dari Ye Chen, tapi tidak akan ada masalah dalam waktu singkat. Adapun Ye Chen, dia masih memiliki kepercayaan lama padanya, percaya bahwa dia dapat menentang takdir dan kembali. Setelah melihatnya, dia berbalik dan langsung menuju pusaran ilusi. Di alam semesta luar, Ji Ning Suang membawa banyak dunjia Tianzi dan mampu membangkitkan banyak makhluk tertinggi. Adapun apakah dia bisa menebus penghancuran dirinya, masih belum diketahui. Mengada-ada, lelucon yang luar biasa. Generasi iblis suci tersenyum pelan, menggoda dan menghibur Kaisar Huang bunuh diri dengan pedang, dan tidak pernah berpikir untuk kembali. Sang permaisuri berangsur-angsur pergi, punggungnya tampak agak sunyi. Entah kenapa, dia merasa lega setelah kehilangan posisinya sebagai Kaisar Huang. Dia pasti bertahan terlalu lama, dan dia sangat lelah. Ada sehelai rambut perak ekstra di pelipisnya, dan dia tidak bisa lagi menahannya. Masa mudanya untuk selamanya. Alam semesta ini lebih indah dari yang saya bayangkan. Di dunia kecil, terdengar bisikan, itu adalah Ji Zaitian, duduk bersilah seperti patung es. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak akan membunuhmu, kata permaisuri dengan tenang. Pengorbanan, Ji Zaitian tersenyum dan berkata dengan tenang, dia sudah menyadari hal ini. Jika perlu, permaisuri akan mengorbankannya tanpa ragu-ragu. Hanya karena dia bukan makhluk tertinggi biasa, dia adalah dewa tertinggi yang memotong dirinya sendiri dengan pisau. Dia telah menjadi dewa surga, dan dia tidak sebanding dengan Kaisar biasa. Sejauh menyangkut permaisuri, dia masih mempunyai nilai yang dapat digunakan. Senior, bagus sekali kamu memiliki kesadaran ini, bisik permaisuri. Apakah Anda tahu mengapa saya membantu yang mulia? Kali ini, Ji Zaitian yang bertanya pada permaisuri. Alam abadi-abadi, kata permaisuri dengan tenang. Dalam hidup seseorang, seseorang harus berada di puncak dao surgawi. Saya sudah mengalaminya, berdiri terlalu tinggi, tidak memakan kembang api dunia, tidak ternoda oleh debu dunia. Setelah sekian lama, saya perlahan-lahan menjadi boneka. Jadi, senior ingin melihat langit di luar hari itu. Lihat saja, dan kamu akan mati tanpa penyesalan, bisik Ji Zaitian sambil tersenyum. Dalam hal ini, izinkan saya meminta para senior untuk melihat, dot apa yang tidak diketahui. Bukan suatu kehormatan. Kata-kata di antara dua wanita tertinggi itu seperti dua lagu peri indah yang saling terkait. Belum lama ini, kami bertempur sampai mati. Saat ini, mereka lebih seperti dua teman baik, tipe orang yang langsung akrab dan menyesal terlambat bertemu. Semuanya tampak biasa saja. Sosok Ye Chen sudah tidak terlihat lagi di sungai ilusi, sudah saatnya dia terjatuh dengan lemah dan tenggelam ke dasar sungai. Tiga hari telah berlalu di surga, tetapi di sini, tidak ada konsep waktu. Entah sudah berapa lama dia terapung, mungkin sepuluh tahun, mungkin seratus tahun, mungkin seribu tahun. Saya tidak tahu kapan saya melihatnya terdampar. Mereka semua diracuni oleh sungai ilusi. Dia belum bangun, masih tertidur lelap. Selain itu, rambut putihnya pun sudah kembali normal. Darah di sekujur tubuh tidak ada masalah, abadi dan tidak ada habisnya, serta akan sembuh dengan sendirinya. Ketika dia bangun lagi, dia bingung. Ini, di mana? Suara Ye Chen serak, seolah dia telah tidur selama sepuluh ribu tahun, dan pikirannya agak kabur. Setelah melihatnya, saya menyadari bahwa ini adalah dunia yang aneh. Saat memasuki tempat kejadian, terjadi kehancuran, bumi retak, tidak ada rumput yang tumbuh, dan langit gelap dan kusam. Di mana ini? Dia tanpa sadar berdiri dan melihat sekeliling untuk memastikan dia tidak mengalami hal ini. Kesadaran ilahi dikorbankan, dan dunia ditutupi kegelapan. Dunia ini sebenarnya tidak sebesar itu, wilayahnya kira-kira sebesar dacu, tidak ada makhluk hidup, mati dan sunyi. Melihat ke belakang, saya tidak bisa lagi melihat sungai kesombongan, entah kemana perginya. Setelah pikirannya menjadi jernih, dia mengorbankan kesadaran spiritualnya dan memanggil Zhao Yun dengan jiwanya. Namun dia tidak mendapat respon dari pihak lain. Dengan kata lain, begitu kesadaran spiritualnya meninggalkan daratan, ia terhapus oleh ilusi. Dalam gelap. Kamu tidak boleh mati. Ye Chen berbisik, dia beruntung, dia dilarikan ke dunia yang asing. Jika dia tidak tiba di darat, dia akan terkubur di sungai, tetapi dia tidak tahu apakah Zhao Yun seberuntung dia. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, diam. Sejujurnya, dia seperti tersesat, tidak tahu arah dan tidak tahu di mana letak alam semesta. Dia menutup matanya dan berjalan ke satu arah. Langit suram, seolah tertutup tirai hitam, tidak ada suara. Dia menunduk dari waktu ke waktu, dan bisa melihat tulang setengah terkubur di dalam tanah. Dia tidak tahu sudah berapa tahun mereka berada. Terkubur. Di banyak tempat terdapat pohon-pohon purba, namun hanya berupa ranting-ranting kering, bila disentuh berubah menjadi abu, lapuk bertahun-tahun, bahkan angin yang bertiup pun penuh dengan perubahan-perubahan. Di sini ada gunung tapi tidak ada air. Jauh dilubuk hati, dia berhenti sejenak dan melihat sebuah kota kuno. Bentuk kota itu aneh dan berbeda dari langit. Di tembok kota ada patung. Patung itu panjangnya seratus kaki, dan seluruh badannya berbintik-bintik. Sulit dilihat keagungannya, namun penampakannya agak aneh. Kemungkinan besar bukan dibuat oleh manusia, karena di kepalanya bertanduk dan di badannya. Ditutupi dengan sisik. Menarik. Ye Chen bergumam pelan, mengalihkan pandangannya dari patung itu, dan berjalan ke kota kuno. Sebelum memasuki kota, saya juga melihat-lihat pelakat kota tersebut. Sayangnya, kata-kata di pelakat itu tampak seperti rune, dan dia tidak mengenalinya. Saat memasuki kota, pemandangan pertama bobrok dan berantakan. Ye Chen berjalan dengan tenang di jalan. Melihat ke kiri dan ke kanan, dia bisa melihat banyak loteng dan kios di kedua sisi jalan. Ada banyak puing berserakan di tanah, tetapi sebagian besar telah lapuk oleh waktu dan berubah menjadi debu seketika saat disentuh. Dia berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu ia pergi ke banyak tempat, antara lain lembah, puncak gunung, desa, sungai kering, istana, makam, semuanya ada jejak kakinya. Dunia ini tidak besar, jadi tidak sulit baginya, semi-sepi. Kaisar, untuk mengunjungi mereka semua. Ini adalah alam semesta. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengerti. Ya, itu adalah alam semesta. Alam semesta itu seperti bintang, dan mempunyai ukurannya sendiri. Alam semesta Zhao Yun jauh lebih besar daripada alam semesta di langit. Oleh karena itu, alam semesta itu dapat menampung lebih banyak huang di dunia seperti yang kita tempati saat ini, meskipun kecil, apakah ini memang alam semesta, tapi yang kecil agak menyedihkan? Ada perbedaan dalam ukuran dan kekuatan. Alam semesta sekecil itu memiliki daya tahan yang sangat terbatas, setidaknya tidak dapat mendukung tingkat huang di. Menurut perhitungannya, sebelum alam semesta merosot dan hancur, tingkat budidaya tertingginya tidak akan pernah lebih tinggi dari tingkat suci. Para suci, tangkaplah segenggam dari mereka di surga. Tapi di sini, dia bisa menjadi master, yaitu jalan surga, yang sangat menarik. Dalam diplomasi di alam semesta, kita hanya mengenal jalan surga. Belum lagi, Tia Dao yang pernah menjadi orang bijak di alam semesta ini memiliki status yang lebih tinggi di alam semesta daripada permaisuri surga. Jika mereka berdua pergi ke alam semesta Zhao Yun bersama-sama, orang suci Tia Dao tampaknya memiliki lebih banyak suara. Adapun apakah pihak lain akan memberi Anda wajah atau tidak, itu tergantung pada suasana hati orang tersebut. Peradaban mati Ye Chen berdiri di langit, menghadap ke seluruh dunia, dan terus bergumam. Alam semesta ini tidak memiliki alam semesta, apalagi aturan. Segalanya menjadi tiada, hanya menyisakan reruntuhan dan peninggalan yang mencatat perubahan waktu. Suatu hari, hal itu akan menjadi debu sejarah. Tidak ada yang menyangka bahwa alam semesta ini lebih tua dari seluruh langit dan alam semesta. Meski terlihat kecil, namun sudah tua. Namun, tahun-tahun yang tak ada habisnya menghabiskan energinya, dan peradaban yang makmur secara bertahap menurun hingga akhirnya mati. Ye Chen sedang memegang teko anggur, duduk di puncak gunung yang layu, menatap ke langit dengan tenang, tidak ada perbedaan antara siang dan malam di sini, langit suram, tidak ada langit berbintang yang luas, dan tidak ada bintang terang, suasananya sangat sunyi. Bagaimana cara kembali? Inilah yang dipikirkan Ye Chen saat ini. Dia bertanya-tanya apakah permaisuri telah menekan Zizai Tian dan apakah dia telah kembali ke surga. Ketika dia kembali, apakah dia juga menderita kemalangan sungai ilusi? Jika dia punya kembali ke surga, apakah dia dapat kembali ke surga lagi tata Huangdi? Dia ingin mengetahui semua ini. Namun, saya terjebak di alam semesta kecil, tidak dapat menemukan arah, dan tidak tahu bagaimana cara kembali. Tiba-tiba, dia menjentikan lengan bajunya. Saya melihat secercah cahaya kemasan melayang di langit yang gelap, berubah menjadi bintang yang berkelap-kelip. Tepatnya, mereka semua adalah dunjia Tianzi. Pada hari itu, segelnya dibuka, dan semua Tianzi yang dikumpulkan oleh Yang Maha Tinggi adalah miliknya. Sekarang mereka digantung seperti bintang di langit, dan tidak ada rasa ketidaktaatan. Ini menghilangkan kesuraman dan memberikan alam semesta kecil asinar cahaya. Ye Chen mengangkat matanya sedikit dan memperhatikan dengan tenang. Cahaya Tianzi membuat pikirannya bingung, semuanya dimurnikan dari alam semesta. Sayangnya, itu tidak disucikan. Bagaimana cara kembali? Dia telah mengucapkan gumaman ini berkali-kali, tapi dia tidak bisa terjebak di sini lagi. Sambil bergumam, dia meminum sebotol anggur dan tertidur lelap. Ada kekasih di dalam mimpi, dan ada juga kampung halaman di dalam mimpi, hanya dia yang menonton, sangat kesepian. Dia menggunakan jalur mimpi untuk bermimpi kembali ke surga. Sayangnya, dia belum menguasai jalur mimpi. Dari segi kekuatan tempur, dia jauh lebih kuat dari Yao Chi. Namun dalam hal pemahaman mimpi, dia jauh kalah dengan Jin Ning Suang. Jin Ning Suang dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta dengan bermimpi, tapi dia tidak bisa. Sebuah mimpi berlangsung selama seribu tahun. Namun alam semesta langit hanya bertahan satu hari. Zaman kuno. Di langit yang gelap, ada guntur dari waktu ke waktu, dan para jenderal ilahi yang datang kemudian telah mencapai tau di luar kehendak surga. Memang benar bahwa semakin kuat silsilah tubuh suci, semakin lemah pula dao surgawinya. Dengan cara ini, penindasan terhadap rakyat jelata secara alami akan melemah, dan belenggut secara bertahap akan dilonggarkan. Semut Generasi iblis suci mencibir, betapapun hebatnya kaisar, itu tidak ada gunanya kaisar Wu Huang hanyalah umpan meriam. Kekuatan rakyat jelata jauh di luar imajinasimu. Dewa sedang duduk di puncak gunung, bermeditasi dan mencerahkan, kata-katanya sangat samar sehingga hanya generasi orang suci dan setan yang dapat mendengarnya. Itu hanya pertarungan antara binatang yang terperangkap, generasi iblis suci tersenyum muram. Si cantik percaya pada rakyat jelata, dan Kihua juga percaya pada rakyat jelata. Ini adalah keyakinan. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Dialog sederhana musnah dalam luasnya. Dewa itu berhenti memperhatikan dan dengan tenang menyadari bahwa dia juga berada di puncak kuasi sepi, dan mungkin bisa naik ke tingkat kaisar. Bukan hanya dia, tapi semua orang di puncak kuasa Huangpik berjuang untuk dunia itu. Berhasil atau gagal tidak ada yang tahu, tapi secerca harapan masih ada, begitu pula nasib masyarakat. Setelah seribu tahun bermimpi, Ye Chen terbangun. Matanya agak kabur, dan dia tidak bisa kembali ke surga dalam mimpinya, namun pemahamannya tentang jalan mimpi menjadi lebih dalam. Pada hari ini, dia turun ke puncak gunung. Dalam kegelapan, ia membawa termos anggur, seperti turis pengembara, berjalan di dunia manusia. Dikatakan bahwa tidak ada makhluk hidup di dunia ini, ia adalah satu-satunya makhluk hidup di alam semesta kecil ini. Kian Kun Aturan Jalan Surga Ye Chen bergumam sambil berjalan, melihat dunia Tianzi yang tergantung di langit. Mereka masih sangat cerdas. Setidaknya, sejauh menyangkut alam semesta kecil ini, ia akan bersinar. Peradaban yang sekarat sudah menjadi debu bertahun-tahun. Tidak ada lagi surga, tidak ada alam semesta, dan tidak ada aturan. Segala sesuatu di sini hanya seperti hiasan. Namun, dia tidak termasuk di antara mereka. Dia adalah orang luar. Ya, dia bukan milik alam semesta kecil ini, dia adalah turis pengembara dan sia-sia. Seorang tamu dapat membuat tamunya kewalahan dan merebut kekuasaan tuan rumah. Untuk pertama kalinya dalam seribu tahun, matanya berbinar. Tidak ada aturan, Anda bisa membuatnya. Tidak ada alam semesta, tetapi alam semesta dapat diciptakan. Tidak ada jalan surga, tetapi jalan surga dapat diciptakan. Peradaban yang mati sudah tidak ada lagi, tetapi alam semesta ini akan terus memiliki legenda abadi karena kemunculan kembali jalan surga. Surga. Dan dialah pencipta mitos ini. Saya mengerti. Ye Chen tersenyum, matanya tidak hanya berbinar, tetapi juga menunjukkan pengertian. Jalan surga. Menjadi dao surgawi dari alam semesta kecil akan memberinya hak istimewa tambahan, dan hak istimewa ini dapat membantunya kembali ke surga. Mungkin ada nasib lain yang bertentangan dengan kehendak surga. Ubah pembusukan menjadi sihir, Ye Chen mengangkat kepalanya dan minum banyak-banyak tidak sengaja menggunakannya untuk menghilangkan mabuknya. Mungkin anggurnya terlalu kuat dan mabuk memenuhi pikirannya. Di bawah pantulan langit, langkahnya yang ulet seperti menginjak spons, tubuhnya bergoyang, matanya yang mabuk dipenuhi rasa kantuk, dan dunia menjadi mimpi baginya. Diiringi hembusan angin, ia jatuh ke bumi yang luas. Tidur ini berlangsung selama seratus tahun, membiarkan angin dan debu bertiup serta perubahan waktu. Tidak ada tanda-tanda akan bangun. Dalam seratus tahun kedua, sebagian besar tubuh sucinya setengahnya tertutup tanah. Dalam seratus tahun ketiga, dia terkubur seluruhnya. Tahun ini, dia benar-benar dikuburkan, tubuhnya membusuk, tulang sucinya berbintik-bintik, dan jiwanya juga menua. Dia seperti benih, benih abadi yang terkubur di dalam tanah. Jika ingin mencapai tujuan surga, Anda harus membusuk terlebih dahulu. Inilah kebangkitannya, ia akan menyatu dengan alam semesta kecil dan melahirkan pohon yang menjulang tinggi dengan benih yang abadi, suatu saat akan ada buah yang abadi, bersinar dengan vitalitas yang abadi. Ledakan, ledakan. Bencana petir terjadi silih berganti pada zaman kuno. Masing-masing bencana lebih dahsyat dari sebelumnya. Kaisar tampaknya telah menjadi kubis Cina. Di zaman kuno, ini adalah tanah suci kubis, tempat orang-orang Nirwana muncul satu demi satu. Ada perubahan. Mereka adalah kaisar suan dan kaisar hantu. Keduanya malas dan mendapati kaisar muda mengambil alih posisi mereka. Mereka berlari ke sini untuk berjalan-jalan, dan ketika mereka mendarat, mereka melihat kaisar huang dan hong yan, seluruh tubuh mereka mekar cemerlang. Ledakan. Dewa muncul dalam sekejap, mata dewanya seperti obor, api jiwa kaisar huang dan hong yan menyala seperti nyala api yang berkobar, dan tubuh suci kuno juga dibentuk kembali inci demi inci, dan juga ditutupi dengan lapisan cahaya abadi. Titik. Apakah kamu selamat dari bencana itu, bisik sang dewa? Silsilah tubuh suci, silsilah ajaib, makmur sekaligus destruktif. Dia seharusnya selamat dari kesulitan, tidak hanya dia selamat, tetapi dia mungkin sedang menjalani nirwana yang hebat. Kamu lebih kuat dariku. Ini tidak serius lagi. Setelah melihat kaisar huang dan hong yan untuk terakhir kalinya, dewa ilahi berbalik dan kembali ke puncak gunung, terus memahami jalan agungnya. Tidak peduli apa, dia harus bergegas ke alam luar untuk dinobatkan sebagai kaisar huang sebelum dia muncul dari dunia luar. Dia pergi, tapi kaisar suan dan kaisar gui masih di sana. Kedua kaisar bertukar kata satu sama lain, mengobrol dengan gembira, dan kadang-kadang mereka mengangkat mata untuk melihat pusaran ilusi. Saya bertanya-tanya apakah permaisuri surga baik-baik saja, apakah dia dapat berubah melawan kehendak surga, dan menebus pisau yang memotongnya. Tidak bisa menebusnya. Ini akan menjadi jawaban permaisuri meskipun tidak ada aturan di bidang yang tidak diketahui, itu tidak maha kuasa. Sebaliknya, Zizaitian memandang segala sesuatu dengan hal baru. Alam semesta ini memang tidak sesederhana yang dibayangkan, dan saya belum pernah melihat tempat seaneh itu. Jangan sia-siakan usahamu, kamu tidak bisa menebusnya. Setelah menutup matanya, Zizaitian menatap permaisuri dan berbicara dengan tenang. Permaisuri tetap diam dan akhirnya menyerah. Mungkin saja untuk memasuki alam abadi yang kekal, Zizaitian berkata dengan santai. Ini tidak bohong, tapi dia benar-benar percaya bahwa dia telah mengenal yang maha tinggi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan juga telah mendengar beberapa rahasia. Saya harap, kata permaisuri, lalu menutup matanya, mencari jejak kebangkitan yang maha tinggi. Anak laki-laki kecil bernama Sing menolak untuk melepaskannya dan berlari keluar untuk menimbulkan masalah. Tiba-tiba ada suara gemuruh di wilayah yang tidak diketahui, dan bahkan permaisuri pun berdarah. Ini benar-benar mengejutkan Zizaitian. Dia tahu bahwa bayi kecil itu tidak sederhana, tetapi dia tidak tahu bahwa itu sangat menakutkan. Tapi memikirkannya, aku merasa lega. Bayi kecil, seperti yang maha tinggi, juga berasal dari alam abadi-abadi, siapapun yang datang dari sana bukanlah orang biasa. Sebagai perbandingan, Xiaowa tampaknya lebih menakutkan daripada Taishang. Itu masih alam semesta kecil yang sama, grogi, tanpa makhluk hidup, dan tanpa yechen. Benih keabadian ditanam dan menunggu hingga bertunas. Entah pada hari apa langit dan bumi akan semakin suram dan keruh, berubah menjadi kekacauan. Seluruh alam semesta kecil telah berevolusi menjadi kekacauan. Lihatlah karakter Dunjiatian yang tergantung di langit, sesekali berkedip-kedip, tapi semuanya tertutup cahaya. Segalanya tampak kembali ke awal dunia. Jangka waktu ini sangatlah lama, mungkin seratus tahun atau seribu tahun. Tidak ada yang dihitung. Di malam yang tenang, ada sedikit angin, sedikit lebih spiritualitas, meniupkan sinar kekacauan. Momen ini patut untuk diingat. Tirai pembusukan dan keajaiban akhirnya dimulai, dan waktu akan mencatat momen abadi ini. Seratus tahun lagi. Seratus tahun ini, bagi surga, mungkin hanya sebatang dupa, tetapi bagi dunia kecil, itu seperti pedang, kekacauan yang menyelimuti alam semesta kecil berangsur-angsur hilang, dan setelah perubahan-perubahan kehidupan yang tak berkesudahan, hal itu tercermin. Sekali lagi King Ming adalah seberkas cahaya yang tidak bisa ditutupi oleh kegelapan apapun. Akhir dari seratus tahun. Benih-benih keabadian akhirnya berakar dan bertunas. Cahaya abadi yang menyilaukan mencerminkan mimpi dan disertai dengan penglihatan misterius. Dengan Divine Comedy, energi alam semesta ini dihidupkan kembali. Ini adalah asal mula yang paling orisinal dan abadi, dalam pembusukan, Nirwana terlahir kembali. Tahun-tahun berubah. Bumi di alam semesta kecil terkadang akan bergetar dan bertabrakan satu sama lain. Gunung-gunung akan menumpuk dan jurang akan terbuka. Namun, sebagian besar gunung-gunung yang tersisa dari peradaban kuno sedang runtuh, berubah menjadi puing-puing dan debu, dan sebagian besar telah menjadi debu sejarah sisa-sisa peradaban baru mitos dan legenda mulai berkembang, dan seluruh alam semesta kecil sedang mengalami Nirwana. Proses ini sangat panjang. Masih belum ada makhluk hidup, namun di salah satu sudut dunia, terdapat tunas-tunas kecil yang telah menembus tanah bertahun-tahun dan berakar seiring berjalannya waktu. Seiring dengan perubahan kehidupan, mereka telah hidup sejak zaman dahulu kala. Aturan, ada aturannya. Kian-kun, itu Kian-kun. Keabadian yang pernah membusuk menjadi pencipta dalam keajaiban, dan dia akan terlahir kembali di surga.